Assalamualaikum Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya Belajar kita untuk Google Sheet Kemarin kita sudah membahas tentang QR Code Belajar kita kali ini Saya akan membahas tentang Bar Code Bar Code seperti ini ya Ini bentuknya Bar Dan ini merupakan kode Yaitu kode visual agar nanti bisa dibaca oleh mesin Yaitu Bar Code Reader Nah ini jenisnya itu banyak sekali teman-teman ya Dan Bar Code yang seperti ini Di Google Sheet sudah disediakan Beberapa fasilitas yang sangat simple Bahkan tanpa formula ya Gampang sekali Untuk reference saja teman-teman ya Ini ada saya lihat di Wikipedia Bar Code itu seungguhnya apa sih? Yaitu adalah visual Kode visual Yang nanti bisa dibaca oleh mesin Yaitu Bar Code Reader Tujuannya apa? Biar cepat, biar mudah dan seterusnya ya Teman-teman bisa baca sendiri Referentnya lumayan banyak ini ya Tetap ini ada story dan sebagainya Tapi kita bukan pelajaran sejarah tentang Bar Code ya Kita lanjut saja Tentang ini ada universal product code ya Atau UPC Kemudian kita skip lagi Nanti teman-teman lihat sendiri ya Saya akan masuk ke jenis-jenis Bar Code saja ya Bar Code Reader Oke terus next Waduh banyak banget teman-teman ya Benefit Terus Nah ini yang pertama adalah Linear Bar Code Atau One Dimensional Bar Code Jadi satu dimensi gitu ya Bentuknya seperti ini Cuma bar yang dijejer-jejer gini ya Seperti itu Nah ini Simbol seperti ini banyak sekali Jenisnya ada yang Ini ya Ada yang Code 11 Ada yang Code 39 Ada yang 49 Ada macam-macam Ada EAN ya Ada EAN 13 Ini juga Internasional Worldwide Ini merupakan standar Semuanya juga standar internasional sih Tetapi Saya hanya akan membahas beberapa saja Yang sering kita temui Dan kita pakai Untuk identifikasi produk-produk Yang banyak di pasaran gitu teman-teman ya Ada Code 128 Kayaknya ada Nah Code 128 ini ya Nah 128 ini high density linear bar Dan seterusnya Teman-teman bisa membaca sendiri nanti ya Kemudian ada metric 2D Atau Two Dimensional Bar Code Ini termasuk yang Kalau kita misalkan di travel ticket gitu ya Boarding pass gitu-gitu kan ada Ada jenis-jenis seperti ini teman-teman ya Yang kita bahas kemarin itu Sebenarnya termasuk 2D Atau Two Dimensional Bar Code Yaitu QR Nah seperti ini ya Kemarin kita udah belajar ini Dan ini Ada beberapa rumus yang Yang gak terlalu susah sih Tetapi paling tidak kita harus Menyusun rumusnya Oke Kembali ke sini teman-teman ya Nah ini Saya ulang dari depan ya Ini saya hapus dulu aja Nah seperti ini Kemudian Ini saya punya beberapa Part number Atau SKU Atau kode barang Saya ambil dari data yang biasa kita Untuk belajar itu Untuk latihan Kemudian diantar description barang-barangnya ya Nah ini saya akan Menyampaikan ke teman-teman Yang EAN 13 Kemudian kode 128 Ada kode 39 ya Nah Kalau EAN 13 Ini memang spesial 13 karakter ya Sebagai contoh Ini cuma begini aja teman-teman ya Sama dengan saya Taruh di sini Artinya saya akan Membuat barcode dari 88600 sampai 336 ini ya Kalau saya enter Ini sudah langsung jadi barcode Loh kok mudah banget Gimana itu Ini sebenarnya saya Hanya Merubah ya Merubah Dari angka ini Kemudian formatnya Saya menggunakan Libre barcode EAN 13 Text ini Ini dapatnya dari mana Nah Teman-teman kalau misalnya Di daftar fontnya Di sini tidak menemukan ini Teman-teman lihat di More fonts Ya Begitu teman-teman klik Kemudian Teman-teman Searching aja Nah ini misalkan Libre Gak tahu bacanya Libre atau library Atau apa Gak ngerti ya Nah seperti ini Nanti teman-teman akan Akan ketemu ini Yaitu Libre barcode 39 Ada Libre barcode 39 Extended text ya Kemudian ada Libre barcode 128 Dan seterusnya ya Ada 39 juga Nah teman-teman Nanti tinggal di klik Di ok Begitu di ok Nanti Di daftar font Teman-teman Sudah akan masuk di sini Jadi Sebagai contoh Gini teman-teman ya Ini kan Saya ubah dulu Ke Default fontnya Saya menggunakan Katakanlah Arial deh Nah gitu Kalau saya pakai Arial Ini akan Akan sama dengan ini kan Ya Ini saya lebarin sedikit Gitu biar kelihatan ya 8 8 6 0 0 8 8 6 0 0 0 Oh ini kurang lebar ya 8 nya tidak kelihatan Nah Triple 8 6 0 0 Triple 8 6 0 0 8 1 0 1 8 1 0 1 3 3 6 3 3 6 Sama kan Ya Ini sama dengan ini Karena rumusnya juga hanya sama dengan Sama dengan B3 Artinya sama dengan ini ya Tetapi ini akan langsung berubah menjadi barcode Apabila saya fontnya menggunakan Ini tadi Tadi kan saya terpakai libre barcode Saya tadi pakai apa ya Pakai EAN ya EAN 13 Text Maka dia sudah langsung jadi barcode Ya Kemudian kalau ini sama dengan yang ini Saya enter Masih angka biasa Ini sama dengan ini Juga masih angka biasa Kemudian ini saya mau merubah menjadi Code 128 Tinggal formatnya Format fontnya ini Saya mau pakai libre barcode 128 Sekali lagi teman-teman Kalau belum ada di sini Nanti cari font di sini ya Biar ketemu Libre 128 Sudah jadi Nah Kalau yang khusus yang 39 Ya Code 39 Ini ada sedikit perbedaan teman-teman Pada dasarnya Ini kalau saya format menjadi Libre barcode 39 Text Seperti ini Ini sudah jadi Tetapi nanti akan tidak dibaca Oleh barcode scanner Ada syarat khusus bahwa Kalau code 39 Nanti teman-teman bisa juga baca di sini ya Baca di reference-nya sini Kalau code 39 ini harus Awal dan akhirnya bintang Ya Sebagai contoh Misalnya begini ya Sama dengan yang ini teman-teman ya Oke Hurufnya adalah 100004 Ini kalau saya ubah menjadi Libre barcode 39 Ini sebenarnya juga sudah jadi sih Tapi ini tidak akan terbaca oleh barcode scanner Ini harus ada bintangnya di depan Dan juga di belakang Nah caranya bagaimana ya Caranya kita bisa menulis begini Bintang 100004 Bintang Nah seperti ini Ini pada dasarnya adalah sama dengan ini Tetapi saya kasih Bintang awal dan bintang akhir Biar bisa kelihatan bedanya teman-teman ya Ini saya membuat di bawahnya sini ya Saya akan mengambil ini juga Tetapi Saya dengan formula ya Bisa dengan begini teman-teman ya Sama dengan Berarti saya akan membuat formula seperti ini Bintang Saya gabung dengan ya Tambah seperti ini Digambung sama ini Kemudian Tanda dan lagi Tanda petik Bintang Tanda petik Nah teman-teman Nanti bagi yang belum familiar dengan ini Minta tolong lihat di video saya Tentang penyambungan Ataupun tag join Tag join ada concatenate Ada macam-macam ya Tag join ya Ini pada dasarnya saya akan Menambahkan awal bintang dan akhir bintang Di cell B4 Ya Kalau saya enter Dia akan seperti ini Sehingga kalau kita punya part number banyak Di sini nanti kita tinggal Copy ke bawah otomatis Sudah menambahkan seperti ini Gitu ya Kalau ini misalkan mau dibuat formula Nah Ini kalau misalkan saya buat Sekarang dibuat Barcode 39 Tinggal saya format font saja Ini sudah jadi Ya Sudah jadi Demikian juga ini Kalau ini saya Format font menjadi 39 Seperti ini Ini persis sama ya Tapi perhatikan Kalau misalnya Ini misalnya Ini saya ubah Dihilangkan dengan bintangnya Jadi tidak ada bintang awal dan akhir Jadi saya cuma sama dengan ini saja Seperti itu Nah ini lebih pendek teman-teman Lebih pendek Ini hanya membentuk angka 100 004 saja seperti ini Tetapi tidak ada prefix dan suffix Nah apa ya Akhiran itu apa namanya Tidak ada awal dan akhir bintang Sehingga panjangnya juga beda Ya Nah gitu ya Khusus untuk 39 Ya teman-teman Harus nanti Ini saya kasih gini ya Harus ada bintang awal dan bintang akhir Pakai bintang kecil ya Gampang ya teman-teman ya Ini gampang saya alih ya Kemudian Bagaimana kalau misalkan Teman-teman akan membuat Part number secara berurutan Gitu ya Itu ada fungsi sequen Sequen itu sebagai contoh Misalkan gini ya Rumusnya langsung aja Sequen Sequen Nah Seperti ini Ini parameternya ada Baris Kolom Awal Ya Start ini maksudnya Start angkanya Dan stepnya Berapa gitu Sebagai contoh Barisnya saya akan membuat Tiga baris Kemudian kolomnya Saya akan membuat Tiga kolom Startnya Misalkan saya dari Angka seribu Ya Kemudian Naiknya berapa Stepnya Misalkan Satu-satu Nah Seperti ini Kalau saya enter Ya saya tutup Sama enter Nah ini sudah membuat Angka berurut Seribu Seribu satu Seribu dua Seribu tiga Dan seterusnya Sampai seribu delapan Ya Gampang ya teman-teman Kalau Naiknya Sepuluh-sepuluh Maka seribu Seribu sepuluh Seribu dua puluh Dan seterusnya Nah setelah Jadi seperti ini Misalkan teman-teman Mau merubah menjadi Barcode kan tinggal Di format ya Format font Sebagai contoh Ini saya format Menjadi Barcode 128 Sudah jadi ya Tapi ingat bahwa Saya Control Z dulu Undo dulu teman-teman ya Ini nanti Semua karakter itu Akan terbarcode Akan di Encode gitu ya Jadi untuk membuat Barcode Sebaiknya Jangan pakai Koma-koma Seperti ini ya Jadi ini Plain number Saja Ya Nah Seperti ini Ya Kemudian Nanti kalau Misalkan Mau di format Menjadi Barcode Nanti tinggal di klik Sudah jadi Barcode Ya Sehingga Dia tidak Ada koma Ataupun titik Ataupun digit Dan seterusnya Ya Nah Bagaimana Kalau misalkan Teman-teman Merubah menjadi EAN13 Coba kita klik Dia akan Tetap Angka Kenapa Tidak bisa Karena Dia harus minimal 13 digit Ya Seperti itu Tetapi Kalau Kode 39 Ya Mestinya bisa juga sih Cuman Ini kan nanti Tidak bisa dibaca Oleh barcode Scanner Karena tidak ada Bintang awal Dan akhirnya Tetapi Sebenarnya bisa juga Sudah jadi ini Ya Gitu Ya Ini Hanya sebuah Contoh Bagaimana kita Membuat Urutan Angka Kalau misalkan Kita membuat SKU Ataupun part number Gitu ya Oke Kemudian Ada Satu cara lagi Menggunakan Sekuen ini Kalau misalkan Seperti ini Ini saya Format menjadi Huruf biasa lagi Seperti ini Ini saya Hapus dulu aja Misalnya Teman-teman Punya Nama Barang Disini Kemudian Teman-teman Akan membuat Nomor Part number Atau SKU Katakanlah Misalkan SKU Disini Nah Teman-teman Bisa Bisa Membuat Rumus Seperti ini Dengan Rumus Sekuen Seperti tadi Ini kan Baris Kolom Sama awal Kan Jadi Barisnya Yang mana Nanti kita akan Menghitung Yang ada di Kolom A Sini Kolom A Sini Nanti Barisnya Hitungannya Berapa Kemudian Terus Kolomnya Katakanlah Satu kolom Ini aja Dan nanti Awalnya Berapa Gitu ya Jadi kita Bisa Menggunakan Rumus Ya Sebagai contoh Seperti ini Misalkan Count Teman-teman juga Sudah pernah Membahas Yang ini kan Nanti Teman-teman bisa Lihat video saya Yang lain Kalau misalkan Belum familiar Dengan rumus Sini Katakanlah Ini Menghitung Dari A 2 Sampai A Sampai Bawah Sana Saya Kurung Tutup Kemudian Kolomnya Sekali lagi Kalau teman-teman Lupa Klik Disini Ini Sekarang Berarti Kolom Nanti Terus Awalnya Angka Berapa Sama Step Berapa Jadi Kolomnya Misalkan Saya Satu kolom Saja Satu Kolom Saja Kemudian Berawal Dari Part Tambernya Berapa Nih Misalkan Dari Seribu Kemudian Naiknya Berapa Berapa Misalkan Satu Kemudian Saya Kurung Tutup Kenapa Ini Teman-teman Sekarang Number Greater Than One Oke Jadi Ini Karena Belum Ada Angkanya Coba Kalau Ini Saya Tulis Misalkan Ini Beras Nah Ini Sudah Ada Seribu Kemudian Terus Kalau Misalkan Ini Sabun Oke Udah Naik Satu Ya Kalau Misalnya Berikutnya Adalah Apa Misalkan Air Minum 102 Gak Apa Ini Teman-teman Cuma Beda Format Aja Sekarang Kita Format Kita Seragamin Aja Misalkan Saya Format Pake Plain Text Aja Seperti Ini Gak Apa Boleh Juga Air Minum Kemudian Terus Apa Berikutnya Disini Misalnya Minyak Jadi Setiap Teman-teman Mengetik Nama Produk Ini Otomatis Akan Membuat Nomor Yang Berurutan Nah Kalau Misalkan Stepnya Dari Part Number Satu Ke Part Number Berikutnya Tidak Seperti Ini Karena Mungkin Ada Ternyata Ada Sabun A Sabun B Sabun C Dan Sebagainya Maka Ada Space Atau Ada Apa Ya Ada Range Yang Diberikan Ruang Agar Nanti Penambahan Part Number Nah Naiknya Bisa Berapalah Misalkan Kalau Sabun Itu Nanti Ada 100 Part Number Yaudah Stepnya 100 100 Jadi Katakanlah Beras Nanti Ada 100 Jenis Jadi Ini Berarti Beras Misalkan Bisa 100 1001 1002 1003 1004 Sampai 1099 Baru Pindah Sabun Nah Sabun Jenis 1 Nanti 1101 1102 Dan Seterusnya Baru Naik Dan Seterusnya Gitu Ya Nah Gini Ya Atau Terserah Ya Teman Teman Bisa Ini Lonsatnya Step Stepnya Bisa Terserah Teman Teman Kalau 50 Cukup Yaudah Ini Akan Naik Setiap 50 Nah Dengan Demikian Ini Teman Teman Nanti Tinggal Kalau Ini Mau Membuat Kode 39 Sama Dengan Tanda Petik Bintang Tanda Petik Kemudian Disambung Dengan M Persen Seperti Ini Kemudian Diklik Disini Disambung Lagi Dengan M Persen Kemudian Dikasih Tanda Bintang Belakangnya Yang Diapit Tanda Petik Seperti Ini Ya Sudah Kalau Sudah Ini Tinggal Teman Teman Format Menjadi SKU Barcode 39 Sudah Jadi Ini Saya Tengahkan Seperti Ini Nah Kalau Misalnya Biar Ini Langsung Kebawah Sana Nanti Akan Terformat Teman Teman Juga Tinggal Dikopi Aja Kebawah Bisa Seperti Itu Otomatis Dia Akan Memformat Menjadi Barcode Kalau Misalkan Kurang Lebar Atau Kurang Besar Bisa Dibikin Berapa Misalkan 50 Misalnya Fontnya Digedein Aja Begitu Fontnya Dibesarin Dia Otomatis Akan Lebih Besar Atau Terus Kalau Sudah Jadi Barcode Seperti Ini Gimana Kalau Misalkan Kita Mau Cetak Atau Mau Kita Pindahkan Ke Tempat Yang Lain Atau Ke Produk Dan Seterusnya Nah Kalau Misalnya Langsung Diprint Bisa Juga Jadi Tinggal Di Di Blok Saja Yang Mau Diprint Misalkan Yang Sini Misalkan Saya Sorot Kesana Kemudian Saya Kontrol P Ini Berarti Dia Akan Nge-print Satu Seluruhnya Ini Nah Teman-teman Mau Dengan Nama Barang Dengan SKU Atau Cukup Dengan Kodenya Saja Kalau Kode Berarti Saya Akan Memilih Yang Saya Select Saja Nah Berarti Cuma Nge-print Yang Ini Oke Kalau Misalkan Saya Next Kemudian Saya Mau Printing Menjadi PDF Saja Saya Tidak Print Menjadi Di Kertas Tapi Ke PDF Saya Save Oke Setelah Kita Print ke PDF Coba Kita Buka Teman-teman Nah Ini Dia Saya Lebarin Seperti Ini 1234 Dan Masing-masing Resolusinya Resolusi Yang Tinggi Karena Kita Menggunakan Format PDF Teman-teman Nanti Kalau Mau Dirubah Menjadi JPEG Ataupun PNG Juga Tidak Masalah Terserah Dengan Preferensi Teman-teman Masing-masing Ya Oke Mungkin Gitu Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bagi Teman-teman Yang Mau Menggunakan QR Silahkan Melihat Video Saya Sebelumnya Tentang QR Oke Terima kasih Oke Teman-teman Untuk Sementara Begitu Ikuti Video Saya Selanjutnya Ada Pertanyaan Ataupun Komen Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Terlalu Diingat Teman-teman Untuk Berbagi Tidak Menunggu Kita Harus Pinter Dulu Demikian Juga Video Saya Kalau Dirasa Ini Bermanfaat Minta Tolong Dibagi Ke Teman-teman Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Orang Banyak Oh Jangan Lupa Jangan 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 Jangan